bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman kali ini kita kedatangan satu unit televisi merek sharp sharp aquos 40 inci tv lcd ya teman teman tipenya ini adalah tv sharp model lc 40 m 500 m oke kita tes dulu ya kita lihat kerusakannya seperti apa kita tunggu dulu teman teman tv nya menyala oke itu dia kerusakannya seperti itu ya bisa teman teman lihat untuk tampilan ada garis garis bagian atas ini ini juga ada garis garis vertical ya ada juga garis horizontal dan untuk raster ini macet macet ya sepertinya teman teman oke langsung kita bongkar ya kita periksa ini sebenarnya rusaknya dimana ya oke teman teman tv sudah kita bongkar ya ini untuk rangkaian power supply rangkaian main board inverter backlight nya ada disini dan untuk rangkaian tikon ini tikonnya terpisah ya disini rangkaian tikon ini eh waktu kita bongkar ini pertama kita lepas dulu untuk stun kakinya ya setelah kita bongkar ini tadi saya pasang kembali karena saya mau posisikan berdiri agar nanti teman teman bisa lebih mudah dalam melihat gejala layar ya pada saat kita melakukan perbaikan nanti oke jadi teman teman seperti biasa saya kalau misalnya dapat servisan tv seperti ini biasanya saya cari cara termudah dulu ya ini karena untuk rangkaian tikonnya terpisah dan ini terbagi dua jalur seperti ini maka disini akan saya coba dulu untuk melepas salah satu jalurnya jadi kita coba dulu melepas salah satu jalur kemudian kita tes dan kita lihat tampilan di layar seperti apa nah jadi nanti akan kita bandingkan ya untuk kiri dan kanan misalnya kita lepas yang kiri dulu kemudian kita lihat tampilan setelah itu kita pasang yang kiri kita lepas lagi yang kanan oke saya mulai dulu teman teman ya kita lepas dulu yang bagian kiri kemudian kita colokkan tv nya sekarang saya mau lihat tampilannya seperti apa nah itu dia teman teman ya kita lihat tampilan di sebelah kiri ini hitam seperti ini tapi raster yang bagian kanan itu normal ya itu teman teman bisa lihat sendiri ya nah selanjutnya nah selanjutnya nanti akan kita coba untuk memasang yang sebelah kiri dan melepas yang sebelah kanan oke sekarang yang kita lepas adalah sebelah kanan dan yang sebelah kiri ini kita pasang ya kita pasang kembali yang sebelah kiri yang kanan kita lepas dan kita lihat lagi tampilannya seperti apa ini harus kita lakukan seperti ini ya teman teman cara termudah nah itu dia ternyata sebelah kiri yang bermasalah ya oke nah tadi setelah kita coba pasang yang ini teman teman dan melepas yang ini ternyata gambarnya tidak normal ya yang raster sebelah sini tadi tidak normal sekarang saya akan coba dulu sebelum mempunis bahwa panel sebelah sini yang bermasalah saya akan coba dulu untuk mengganti ini kabel fleksibel nya ini saya nggak pakai dulu saya coba pindahkan yang ini tadi yang normal ya saya pindahkan ini kesini sambil kita lihat untuk soket-soketnya ini kita perhatikan soket-soketnya sebelum kita mempunis bahwa ini rusak panel sebelum kita mempunis bahwa ini rusak panel oke oke sama saja teman teman ya ternyata memang rusak bagian panel ya oke teman teman sekarang kita akan coba dulu untuk membersihkan soket-soket dari kabel fleksitikon ya kita coba bersihkan seperti ini kita cari pekerjaan yang mudah-mudah saja dulu teman teman ya jangan langsung ngepunis panelnya rusak belum tentu panelnya rusak ya cara seperti ini saya rasa bisa diikuti untuk semua teman teman walaupun teman teman yang nggak punya ilmu di bidang elektronik ya kita bersihkan pakai jarum ya bagian sini kita bersihkan bagian sini juga oke setelah kita rasa cukup bersih sekarang kita pasang ya ini harus kita perhatikan juga jangan sampai ada yang kotor untuk kabel fleksinya oke yang ini nggak usah kita pasang dulu teman teman ya sebelah kanan kita pasang yang sebelah kiri saja tadi yang bermasalah ya nah itu dia teman teman ya ternyata rasternya normal setelah kita coba untuk membersihkan ternyata ini rasternya normal jadi bisa saja ini masalahnya cuma di bagian konektor fleksi yang kotor nah sekarang saya akan coba pasang yang sebelah sana juga ya kita pasang fleksinya ya mudah-mudahan cuma karena kotor ya jadi kita nggak perlu bongkar layar oke teman teman tadi setelah kita coba bersihkan untuk konektor fleksinya disini dan disini sama juga disini tadi sempat saya bersihkan juga ya kita bersihkan sedikit nah sekarang ini kita mau lakukan pengetesan apakah tip ini memang masalahnya di konektor kabel fleksi yang kotor saja atau bagaimana kita lihat oke kita lihat oke teman teman ya itu gambar sudah ada normal alhamdulillah ternyata TV ini masalahnya cuma di konektor yang kotor alhamdulillah kita nggak jadi bongkar layar ya nah jadi seperti itu teman teman cara saya dalam menangani TV dengan kerusakan bergaris itu jangan langsung ponis ke layar ya harus kita tes dulu apalagi kalau dua jalur seperti ini kan harus kita pastikan apakah memang layarnya atau cuma konektornya yang kotor ya disini jadi teman teman bisa coba bersihkan tadi saya sempat juga mencoba untuk memindahkan kabel yang kanan kita pindahkan ke kiri ternyata masih sama nah langkah terakhir kita coba bersihkan konektor yang di tikon sini ya dan disini dan alhamdulillah ini berhasil oke saya rasa cukup dulu teman teman ya video kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman teman semua terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap